Harus main ya om? Indonesian Indonesian All Indonesian harus sih gue pernah Siapa pengen liat? Jaga-jagaan sih Jaga ya bolanya ya Jangan sampe nge-stilt up Tempat kalinya itu Gue ngeliat dia pertama kali latih Serius banget Kok itu udah kayak World Cup kayaknya Gue di-post up Wah dikeluarin semua kok What's up school fans? Welcome back to Trash Talk Dan hari ini Di sebelah gue sudah ada Rookie of the year Dan juga point guard dari Dewa United Banten Ada Radityo Wibowo What's up Radityo? What's up ko? Thank you Untuk waktunya Sudah menyebabkan untuk interview kali ini So far off season gimana nih? Off season Ini sih Mungkin kayak pemain-pemain lainnya Spend my time with family kan Soalnya dari SMA gue juga jarang dirumah kan Soalnya dari PPOP Di MES Terus taking care of my college kan Soalnya baru kuliah juga masih mabah Jadi Ya sibuk juga sih lumayan sibuk sih Harus nyeimbangin latihan juga Jadi ya harus bisa bagi waktu Ya ini Dewa United udah mulai latihan ya Udah ada Coach Pablo juga disini Setelah season kemarin nih Kita bahas dulu season kemarin sedikit Ada gak sih kayak abis season gitu Obrolan sama Coach Pablo Kayak Coach Pablo bilang Gue pengen lu improve Ini 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 Sebelum All Indonesian Ehm 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 After game yang lawan SM Ehm Dia cuma Dia gak banyak ngomong sih Dia cuma bilang kayak Be ready for next season dia bilang Jadi Ya gue prepare Ehm Off season Latihan-latihan Improve As a point guard Ehm Apa namanya Ehm Corvision Corvision Ehm Passing gue harus yang Harus di improve sih soalnya Decision making juga kan ya Decision making ya Itu Kalo di Soalnya kan gue dari SMA kan Hmm Ke pro tuh Sulit lah ini Ini Radit tuh yang gue pengen bahas juga sih sama lu Karena kan Gak banyak sih sebenernya pemain yang dari High School Lalu langsung lompat ke professional Gue pertama kali liat lu kayaknya timnas U U U16 U Senayan Iya itu pertama kali ngeliat Radit disitu Dulu gak bisa ngomong guys Teman kamera Sekarang udah mendingan nih Karena mungkin udah dibantu sama Adis disini Dibantu Lester sih kayaknya Lester juga Lester baik banget tapi Lester gimana promosiin lu Thank you Les Thank you Les Thank you Les Dude Semuanya pasti penasaran Gua pun juga penasaran Gua belum pernah denger ceritanya tentang Kenapa sih waktu itu akhirnya decided Untuk Langsung lompat Dari High School Ke professional Bisa lu ceritakan mungkin sedikit Decision lu waktu itu Decision Waktu itu jadi Gua kan ngambil kuliah di perbanas kan gua Terus Sedangkan waktu itu gua udah sign Sebagai binaan Nah Tiba-tiba Waktu off season Gua ditelepon sama Pak Zaki Dia minta gua untuk Stay di MES Katanya tinggal di MES Terus Kata orang tua juga support Kira gua tinggal di MES Awalnya gua gak expect Gua disuruh ikut latihan IBL Gua kira gua cuma Ya di MES aja tinggal Terus Terus Ternyata Besok tanggal segini ikut latihan ya Sama Ini tim IBL Kaget dong kan Kaget Akhirnya Latihan Waktu itu Coach Pablo Masih Coach Cinal Terus Latihan-latihan Ngikutin Abis itu gak lama Coach Pablo dateng Proses tuh 2 bulan Latihan Ternyata Coach Pablo Minat Sama ini Sama Sama gue Nah terus akhirnya Dia nawarin Buat Naik Terus dia ngasih pilihan Lu Lu mau naik gak Tapi Lu harus ngorbanin kuliah lu Tapi dia juga gak mau Pendidikan gua ketinggalan kok Gue mikir disitu kan Dia ngasih opsi lu Kalo mau Mau naik Lu kayak gini Lu harus Lu harus bisa Nyeimbangin kuliah lu juga Terus Karena lingkungan sih Mungkin lingkungan juga support kan Maksudnya Ngasih apa ya Pandangan kali ya Baiknya kalo lu naik gimana Beratnya kalo lu naik gimana Jadi Untungnya punya Lingkungan yang support Jadi Apa ya Sebagai Kemain pasti Siapa yang mau main pro kan Pasti Gue Komit lah Akhirnya gue Ngambil Keputusannya agak Risky sebenernya Untuk Karir gue Jadi Gue harus komit juga sih Ada kekhawatiran gak sih pertama Kayak Aduh Kalo gue ambil Kayaknya gue bisa jadi cadangan terus gitu Atau gak dapet menit Ada gak khawatir Pasti gue Itu Itu yang Gue sendiri Jadi Mikir Aduh Gue Lihat rules IBL yang berubah Jadi 3 pemain import Melihat musim lalu yang Main satu import aja Kayaknya Sulit untuk main ya kan Terus Gue Gue bilang Jangan berharap Sama orang-orang yang ada di lingkungan gue Gue bilang Jangan berharap banyak tapi ya Maksudnya Kalo gue naik gini-gini Ternyata Ya Aspected Tiba-tiba dikasih Dikasih minute sama Coach Pablo Jadi ya Harus bisa ngambil kesempatan itu sih Sebenernya Itu pertama kali ikut ke Filipin juga kan kayaknya Iya Itu Itu belum ditawarin Itu masih ikut-ikut aja Masih ikut-ikut Kayak Tadi yang Iya Tapi dapet menit kan Main kan di Filipin Iya Itu idea Makanya Gue kira Ini kayaknya gue cuma latihan doang Ternyata Ternyata dikasih kesempatan Jadi ya Thank you lah buat Coach Pablo Udah dikasih kesempatan buat Main Masih inget gak sih latihan pertama Di dewa Sama tim yang profesional Takut-takut Sungkan Atau banyak salah mungkin Mau jujur Gue lihat sendiri gak masuk Lihat sendiri udah kosong gitu gak masuk Kosong gak masuk Aduh Emang 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 apa ya Pressure Iya Beda ya Beda banget kok Tapi itu 3 on 0 Jadi Bener-bener kosong Gak ada Gak ada yang jaga terus gitu Itu momennya apa tuh Terjadi tuh Diketawain Atau senyu Atau sunyi Gak Pengalaman Pengalaman Kan tuh jadi pelajaran sendiri Kedepannya Main di Untuk main di Apa main di pro Udah ngomongin pon Kebetulan pas gue lagi ke Keceplosan juga pon Banyak banget ini nanyain Kan ini kan lagi ramein DKI Jakarta selamat Kembali TM DKI Jakarta Putra Sudah jadi juara Em.. Kenapa? Gak main umurnya masih 2005 Masih masuk Sebenernya Cuma Gue gak tau kenapa ya Waktu itu gue Waktu pemanggilan yang Nama-nama itu Gue masih sekolah Waktu itu Di PPOP yang kelas 3 Tahun terakhir Last year kan Sedangkan gue paling muda Nah Apa ya Mungkin kali ya Mungkin Karena gue masih sekolah kali ya Waktu itu Jadi Dia Ya mungkin gak tau gue Gak ada yang tau sih Gue Maksudnya Kalau menurut gue sih Karena gue itu masih sekolah Emang Gue melihat yang Dipanggil tuh Yang Udah Kuliah semua kan Kayak Dandi Hafiz kan Dari kuliah semua udah Ya pengalamannya lebih banyak lah Jadi Mungkin Ya Dia Gak mau ngambil Ini resiko kalo ya Ngambil yang lebih muda Iya Padahal di Red Bull Berapa puluh point? 40 berapa? Oh itu bukan Red Bull Itu di Pekan Baru Oh Pekan Baru tadi lu Kauan Terrell Gmc Iya Gmc Penabur Berapa point itu? 44 44 Itu Poin tertinggi gak dalam karir lu? Enggak sih Gue pernah 46 point Waktu Tapi masih KU 12 Jadi ya Kalau yang lebih berkesan sih Ya 44 ini Pekan Baru 44 Itu on fire aja tuh? Jujurnya itu gue udah epok juga aja Mas Emang lagi harinya sih Emang lagi harinya Emang lagi harinya Emang lagi harinya Emang lagi harinya Pak lebih terkenal sebenernya sebagai Point Guard ya? Iya cuman Ya waktu itu Coach Rifki Pelatih PPOP Minta peran yang lebih loh Jadi Ya Ya harusnya bisa ngambil Itu Kesempatan itu Yang kita lagi ngomongin masuk ke Dewa United Gue pengen tau sih Siapa yang paling meyakinkan lu Untuk masuk ke Dewa United Maksudnya Dari keluarga lu Atau mungkin diri lu sendiri Kayak oh gue yakin gue masuk ke Dewa United Ada gak orang yang Mempengaruhi lu untuk masuk ke Dewa United? Yang mempengaruhi gue ya? Eee Yang kayak lu kan bingung nih Kan lu lagi bingung nih Aduh gue masuk ke Dewa United Gue masuk gak ya? Gitu kan Ada gak orang yang kayak Udah lah lu masuk aja lah gitu Jujur Pasti diri sendiri lu kok Karena kan kita yang jalanin kan Kita yang Tahu resikonya gimana Pertama diri sendiri Terus Ngobrol sama orang tua Eee Baik buruk ya ini Maksudnya eh bukan Bukan buruk sih Lebih ke baik sama Pro and con-nya lah Pro and con-nya Pro and con-nya Jadi Ternyata ya Orang Ya orang tua juga support ternyata Jadi Selagi orang tua support Gue yakin gue bisa ngejalaninnya Ya Why not gilaan Kenapa Kenapa enggak Akhirnya ya Ya itu gue komit gue Akhirnya naik terus Ya itu harus Ya harus Harus nyeimbangin sih Harus Harus bisa Harus bisa nyeimbangin sama Pendidikan lu juga Soalnya kan yang paling penting Sebenernya pendidikan kan Ya mau lulus lah ya Iya Itu di momen itu banyak konsultasi gak sih Sama om Kelly Purwanto Eee Jujur sih Eee Konsul Cuman Dia yang gak vocal gitu loh Dia yang Oh iya bagus dong bagus Kayak gitu Cuman gak yang Apa ya yang vocal yang detail gitu Dia ngasih taunya gak yang kayak gitu sih Kan banyak orang taunya lu keponakannya Kelly ya Lu tuh Merasa di tahun pertama lu di IBL Lu ada di bayang-bayangnya Kelly gak sih Mungkin Enggak ya Soalnya orang juga belum tau kan sebelum yang game Hang Tua Oh Hang Tua Yang akhirnya di Wow Ya mungkin Tau beberapa tapi gak yang IBL fans Eh IBL fans Cuman tau kali ya Banyak yang tau sih harusnya sih Iya Tapi sebelum yang Dewa itu sih Eh yang lawan Hang Tua sih Belum Maksudnya belum yang Eh ini keponakannya Kelly ini Kayaknya belum ada yang Ini sih Gak ada yang not Belum terlalu banyak yang notice loh Itu main satu lapangan gak sih? Sempet gak? Enggak Maka iya nih Harus main ya om Indonesian Indonesian All Indonesian harus Gua pernah kan Siapa pengen liat Jaga-jagaan sih Eh Jaga ya bolanya ya Jangan sampe nge-stil Eh dia juga jago stil loh Oh iya dia jago Ini tangannya panjang banget loh Dari dulu Tapi yang udah tua Waduh ini keponakannya Kelly Seru sih Tapi Hang Tua sama Dewa gak satu grup nih Enggak Satu grup ya Satu grup Kita sempet ngobrol kan Waktu offseason kan kita sempet Makan Baraka Terus Gua sempet nanya Main gak? Dia bilang Main tapi kan Lebih buat yang muda kan Jadi ya mungkin Enggak tau ya Mungkin Hang Tua Nyimpen dia atau gimana Enggak tau Enggak disimpen lah Kita perlu sejarah itu Lebron mau main sama Brownie Ini biarin lah Sejarah ya Om sama Keponakan Om sama Keponakan Om sama Keponakan Kayaknya belum pernah sih Tolong di setting Di settingnya Tolong Perlu atau gitu Tapi Selama main di IBL sekarang ini Udah pernah belum ngobrol sama Om Kelly gitu Berdua gitu Kayak Om Lu liat permainan gue di Dewa gimana gitu Pernah gak? Belum ya Jujur gak sih Soalnya Mungkin ya Waktu abis yang lawan sate wacana Kita sempet makan bareng juga kan Cuma gak yang ngobrol Dia Dia tuh gak suka nonton basket Di luar basket Dia langsung nonton basket Jadi Dia susah juga mau cinta Jadi Aduh Ya udah mending gak Cuma ya kita ngobrol-ngobrol aja Gini-gini gitu Oh dia jarang yang nonton basket ternyata ya Iya Dia gak tau sih Dia kayaknya gak suka basket Selain main basket Kayaknya naik motornya juga naik pespanya dia kayaknya Dude Tadi kita lagi bahas tentang Laut Satya wacana Laut Satya wacana itu 13 points 12 assist 5 rebound Zero turn over Dalam 28 menit Ini yang membuat Mungkin salah satu faktornya Radit terpilih Jadi rookie of the year juga Apa yang bisa Radit inget Dari game tersebut Itu kayak sebelumnya Mungkin Radit dapet menitnya minim banget ya Terus tiba-tiba Starter Di situ ya Ya itu Jujur Eh gak First game gue starter kok Yang debut itu Gue lawa BPJ Terus Gue inget banget Seminggu sebelum pertandingan Itu Kalo Seminggu sebelum pertandingan Dia ngasih tau ini Starternya gini-gini Terus Aduh Dalam hati Aduh Harus bisa nih Harus bisa tunjukin kan Sempatan lagi Dapet panggung lagi kan Terus Amin 1 Sebelum pertandingan Gue gak bisa tidur Makanya kenapa itu Gue tidur jam 5 Jam 5 pagi Jam 5 pagi Jam 5 pagi Gue Gue tidur jam 5 pagi Saking Neversnya kali ya Soalnya main di home juga kan Waktu itu kan Maksudnya Ngerasain Atmosfer main di home Kayaknya Waktu itu kayak Wah banget kan Jadi Ya itu Orang yang gak tau kan Kenapa keram Itu Tidur jam 5 Itu gue belum Gue bilang cerita ke siapa-siapa lo Gue tidur jam 5 Jam 8 Itu kita ada shooting round Jadi gue cuma tidur 2 jam Terus Siangnya juga Gue gak tidur Jadi Udah itu 28 menit tuh Waktu Ter Apa ya Ter Enjoy lah tapi Enjoy lah Enjoy banget Ya untungnya Bisa perform kan Jadi Soalnya Untungnya Gue dapet Apa ya Teammate yang Support Kayak Gue inget banget Waktu sebelum main Si Lester dia bilang gini You ready Dia bilang Do your thing Dia bilang Do your job Jadi Ya udah lo main aja Apa ya Istilahnya tuh kayak Ya Lakuin tugas lo aja Maksudnya lo gak usah mikir yang gimana-gimana Gimana banget Jadi Gue inget banget tuh dia ngomong itu Jadi Gue ngelakuin Apa ya Roll gue lah Sebagai point guard Ternyata ya Bisa deliver kan Jadi ya Thank you Lester Sekali lagi Tapi Lester itu selalu deh Di vlog masih bilang Padid ya 2-3 tahun lagi nih Bakal jadi Superstarnya Jadi starting point guard Nantinya di IBL Kalau lo mendapatkan Apa ya Sebuah Confident Sebuah Kayak Apa ya Confident booster lah Boleh dibilang dari Kayak seorang Lester itu gimana Apa ya Jadi Pipesnya tuh jadi Apa ya Kebawa juga Jadi enjoy aja Jadi karena dia kan Ya lo tau sendiri kan Orangnya gimana kan Jadi Jadi kita bawahnya main tuh enjoy Jadi apa ya Lebih aman aja sih Ngerasa lebih Tenang lebih Pressure tuh Sedikit-sedikit Ngilang Kuncinya apa sih Zero turn over Zero turn over Susah loh Itu gak gampang loh 28 menit dan bola Ada di lu terus Bolanya Zero turn over Jangan megang bola pasti Assisnya banyak sih Assisnya banyak sih Ya itu Coach Apa ya Coach Pablo tuh kan Permainannya kan Dia tuh lebih suka yang Lebih passing-passing Jadi ya Ya Apa ya Sebagai point guard Lebih apa ya Lebih Dia tuh gak suka yang Dribble lama-lama Dia tuh gak suka Jadi kayak Udah Maksudnya Let it flow aja Passing-passing Ternyata Temannya juga waktu itu lagi Lagi wangi semua Jadi jujur Berapa kali udah nonton game itu diulang Jujur ya Di atas 10 kali Goyakin banget Diulangnya yang gue doang loh Goyakin banget Karena tuh game pasti lu Berkesan banget Berkesan banget Berkesan banget Berkesan banget Biasa guys Generasi ini Ini apa Gen Z Gen Z Gen Z Gitu guys Gen Z kalau mainnya bagus Harus ditonton ulang-ulang Emang Yang masuknya doang Yang masuknya gak diulang Hehehe Tapi disitu Naik field goalnya berapa ya Aduh gue gak Gak cek naik field goal Yang main field goal lo Hmm Ada miss tapi ya Ada miss Ada miss Oke kita pindah ke Kaya pertanyaan yang lain Ehm Oke Lu ini kan beruntung banget ya Mereka gue Ada di Dewa United Terus ada coach Inal tadi awal-awal kan Salah satu legend point guard di Indonesia Lalu dateng lah yang namanya Galvis Solano dan juga Hardianus Lakudu Last minute banget ya Iya last minute banget Tapi kalo lu sebagai point guard Termuda Melihat pemain-pemain point guard ini Di latihan Gimana dit Pressure gak sih Jujur pressure pasti Karena Ngimbangin level itu loh Maksudnya gue kan dari SMA yang Ya mungkin mainnya masih asal lah Karena di SMA kan kita Gak Gak yang sedetail itu kan Dikasih tau cara mainnya Waktu latihan Pressure banget sih Tapi waktu itu inget banget pertama kali ke Hardy dateng Ehm Kebetulan Ehm Jadi gue partner sama ke Hardy Buat 5-on-5 Tapi gue ganti-ganti ya mainnya sama ke Hardy Ke Hardy main pertama Game kedua Gue gantiin ke Hardy Itu Gue ngerasa Aduh gue harus bisa Gue ngerasanya Aduh gue harus bisa nih ke ke Hardy gitu kan Harus bisa ngatur team Harus bisa Harus bisa apa ya Bisa lead teamnya Itu tuh Pressure banget Itu pertama kali latihan bareng ke Hardy itu Berkesan sih Cuma ya jadi belajar kan kita Itu Ehm Kalo Setim sama Gelfish Terus Di Ini sama Cochinal Sama Kak Hardy itu Ngebuka mata sih Ehm As a point guard maksudnya Lebih ke cara main lu Vision Vision bermain tuh Ternyata Oh gini ya Soalnya kan di SMA Ya Kayak waktu itu kan Game yang lawan Game sih ya Kita bisa Kita nembak yang apapun kita mau Kita bisa main yang apapun kita mau Gak ada ya Kita gak tau Ehm Kalo kita kesini Yang Yang jaga tuh Ehm Yang bantu tuh Sini kita harus pasin kesana Kayak gitu gitu Lebih detail sih Lebih ada sistemnya juga Lebih ada sistem ya 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 itu ngebuka banget sih As a point guard ehm Buat Apa ya ternyata Oh gini ya cara main ya Kayak gitu sih Soalnya awal-awal Yaitu apa Masih yang kebawa game SMA yang Dribble-dribble Tembak gitu-gitu Masih kebawa banget lah Tapi paling enak main SMA sih Nembak kapan aja boleh Hahaha No pressure No pressure Mau nembak gaya apapun juga Hahaha Gua Gua ternyata main di Indonesia SMP Gua ternyata main di Indonesia SMP Ya gitu Kayak lu gitu Average nya 20 point keatas Jadi kayak Nembak terserah kapan aja Still goal nya tapi 50 Hahaha Bisa 50 Pilih gua Go 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 Pilih Berapa ya 30 kali 30 ya sama lah Pasti gua juga segituan sih Dulu pas SMP main Karena yang lainnya kan Gak bisa ngepoin Jadi kita lagi ngepoin Ya kalo gak masuk ya no pressure No pressure ya Gak diomelin juga gitu Kalau disini kan Ya maksudnya Langsung disub lo Iya Langsung disub Langsung disub lah Tapi kalo sama Galvin sendiri Ada ngasih pengalaman Kayak lu misalkan lagi jaga dia Di practice Terus lu di trash talk gitu sama dia Wah ini berkesan banget Paling memorable lah Waktu itu Latihan Sama Galvis Ya dia latihannya santai lah Gua latihannya agresif Soalnya gua disuruh pas Pablo Selalu pressure Ini kan Point guardnya di depan Ya pokoknya gua kayak Make contact gitu lah Sama dia Mungkin sekali dua kali Dia masih santai Tiga kali dia kesel Karena gak di call juga kan Gua Gua bump Gua gini-gini Kempat kalinya Itu gua ngeliat dia Pertama kali latih Serius banget Kok itu udah kayak World Cup kayaknya Gua dipost up Wah dikeluarin semua kok Terus abis latihan Yang lain Lu jangan bikin dia marah Ini lagi Wah gak kemana itu Nembaknya masuk ke lu lu Wah gila kok Dia nembak dari mana yang masuk Gini ya step back Udah kayak Itu World Cup sih Levelnya udah dikeluarin tuh Dia Pas dia kayak gitu Lu kayak giling-giling dong dong Jujur iya Gua Gua gak bisa ngapa-ngapain Gua pressure Dia kalo gua pressure Dia bilang gini Don't pressure Kalo itu gua dilewatin pas sama dia Dia bilang Jangan pressure gua Dia gak suka kalo di pressure Kalo di pressure Pas dilewatin sama dia Tapi dia sekenceng itu lah ya Sekenceng itu sih Ya itu Yang diliat di IBL Ya mungkin kalo di IBL Dia santai banget Ya mainnya Cuma Kalo itu sih Kalo latihan sih Ngebantu banget sih Buat partner Apa ya Kompetitifnya tuh Ngebantu banget sih Dia sering gak sih Ngebantuin lu gitu Kayak eh sering gua ajarin deh Oh sering banget itu Itu kan Gua masih Maksudnya masih adaptasi sama Permainan High School sama Pro kan Dia tuh Apa ya Jujur Kayak ke Hardy Galvis Kocina lu kayak nge-guide banget Kayak Gua misalnya abis ngelakuin drill apa Terus kayak gua dipanggil Kayak Ini loh lu harusnya gini-gini Kayak detail banget Itu Jujur ngebantu banget sih Buat game gua Se point guard Kalo lu sendiri Dari High School ke Pro Transisi apa yang paling Berat buat lu Transisi paling berat Cara main kali ya Itu Cara main tuh Ya misalnya kita Kira-kira punya kakak lab Punya Jordan Punya Leicester Kita harus Tau advantage nya itu dimana Itu tuh Waktu SMA Ya itu kan Maksudnya kita gak tau Ya Ngejalanin sistem aja Itu sih Yang paling susah waktu itu Itu sih Apa ya Tadi yang gua bilang apa Kalo Kan lu tadi bilang Itu kan Kayak ngejalanin sistem mungkin Dan juga mainnya Mainnya lebih organized lah Ya lebih organized Mainnya lebih organized Tapi kalo speed Of the game Speed of the game So far sih Maksudnya Yang gua main Masih 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 bisa keep up lah Masih bisa keep up lah Maksudnya Gak yang Gak yang Jauh banget Tapi kan pertanyaan-tanya Ada gak sih momen dimana Kayak Wow Gua di ideal lo Ada gak momen kayak gitu Kayak Lu baru sadar Kayak di liapkan Anjir gua main di ideal lo nih Lawannya Momen asingnya gila-gila banget gitu Ada gak momen Kayak Gua udah gak SMA lagi men Yang gua di ideal gitu Waktu Yang game pertama sih Yang Yang Ngelawan SM itu gua Ya Apa ya Dari kecil Nonton Masnya Gak dari kecil sih Masnya Dari kita SMP SMA nonton IBL Terus ngeliat Waktu itu Harki Wisnu ngeliat Hardianus Liat Kakaleb Liat Ya Liat Pemain-pemain Indonesia lah Terus Ngeliat Tiba-tiba Ada di depan mata tuh Kayak Wow Kayak Gua udah disini ternyata gitu Gua inget sih Tapi yang game pertama Di hall basket itu Senayan Lu Awal lu latihan lu Langsung sama Coach Innal Lu Early in the game Iya Lu kok sebelum game gitu Sama Coach Innal Biasanya Apa sih latihannya gitu Yang pasti Apa Ball handling Terus Itu sih Dia lebih Apa ya Kayak Apa Making decision Making decision Dia bagus banget Jadi dia ngajarin kalo Misalkan Lu Musuh lu maju Lu tuh harus Kayak gini lo Kayak gitu-gitu Jadi Ngebantu banget lah Bantu banget Dan Lu kan paling muda nih Di Deo paling muda lah ya Iya Paling muda Sering dikerjain gak sih Engga Jujur gak Untungnya dapet ya Makasih ya Kakak Lab Semuanya Seniornya baik-baik banget Jujur baik-baik banget Gak ada yang Gak ada yang ngiseng Gak ada yang ngiseng Gak ada yang ngiseng Hoki sekali loh Hoki sekali Kalo gak tau orang Hoki setahun sekali Iya Soalnya tahun depan udah gak rookie Tahun depan udah gak rookie Tahun depan udah sophomore Gak bisa dikerjain Gak ada sophomore Iya Iya sih Gak sih Untungnya dapet senior yang Yang baik-baik banget loh Baik banget Kok ada kolam? Gak ada yang nyeburin gitu Gak ada dong Ini bukan PPP Kalo PPP Kalo PPP Kalo di PPP Diceburin di kolam Kolam ikan Gak gitu Ya disana sih Lumayan lah ya Ngerjainnya lah ya Ngerjainnya lumayan Tapi ya seru lah Buat Apa ya Buat pengalaman itu juga Seru sih PPP Kebersamaannya oke lah Kebersamaannya oke banget Tapi kalo lu sendiri Kenapa milih nomor 55? Nomor 55? Ah itu sebenernya Gara-gara si Jordan sebenernya Waktu itu Jordan Adams Jordan Adams Sebenernya tadi gue mau ngambil tiga kan Terus gue mikir Aduh kalo gue tiga Kayaknya gue ngikutin om gue banget kan Terus Gue dari SMA Kayaknya Nomor 5 Gue bilang ke Gue bilang ke Apa Ke Pak Zaki Pak saya mau nomor 5 ya Ternyata udah dipake sih Main asing katanya Cari nomor lain Itu Single digit udah dipake semua Satu udah Waktu itu kan Samuel Devin kan Iya Dua Ke Hardy Tiga Si Pace Udah gak ada Angka bagus lah Terus Gue udah nomor 25 juga Tanggal ulang tahun juga udah kepake sama Kak Tirta kan Udah mentok banget Aduh ini pake nomor berapa Akhirnya Lima-lima akhirnya Karena Ya karena gue suka lima aja sih Kayak Kayak bagus gitu Double lima-lima gitu ya Kayak Jarang juga Memain yang nomor lima Iya jarang banget sih Kayaknya di ideal Mungkin lu doang kali Iya mungkin Mungkin lu doang sih nomor-lima Waktu itu Import TSM Kevin Bridge Oh Itu udah lama banget Gila Gue kira Jason Williams sama lima-lima Engga Kiranya cuman tau Jauh banget ya umurnya Buat coklat ya tapi jauh Tapi kan mainnya mirip Aduh semoga lah Tapi kalo lu kayak gitu Ada gak sih Pemain yang kayak lu Wah Gue suka banget nih game ini Gue pengen coba pelajarin gitu Look up gitu kali ya Iya look up gitu Game nya siapa ya Yuda sih Yuda ya Ya Point guard sekarang banget kan Maksudnya Bisa create space buat temen Bisa nembak Bisa Apa ya Buat situasi Jadi Kayaknya lengkap Paket lengkap Kayak itu sih Yuda sih Yang look up banget lah Game nya dia lah Pinter banget lah gitu ya Match up berikutnya sih Point guard sih Seru tuh Seru ya Radit Lawan Yuda Wah itu Tapi Yuda mungkin Ntar lagi dia mau masuk Masak Masen ya Harus cepet-cepet kejar Biar lu Starter juga Ada target kah? Untuk All Indonesian Apakah pengen Semoga dapet menit banyak Atau gimana? Sebagai pemain Pasti lah ya Enggak ada yang Enggak ada yang Pasti pengen punya menit yang banyak Cuma kan kita harus nunjukin juga kan Dilatihan Kompetitif Maksudnya Kompeti satu sama lain Jadi ya Ini sih Apa ya Day by deal lah Ya Bersaing satu sama lain dulu lah Di internal nanti Kalo udah Udah menuju Eventnya Mungkin Ya itu kan Ini decision coach Jadi Terakhir Jadi rookie of the year Tanggapannya gimana? Tanggapannya? Jujur Ini sih sebenernya Unexpected season juga kan Maksudnya Enggak berharap Yang tadinya awalnya Enggak Enggak berharap main Tiba-tiba dikasih kesempatan Sama Coach Pablo Jadi Jujur aja Enggak nyangka Kalo ditanya orang Enggak nyangka Soalnya Enggak nyangka Enggak nyangka Dapat Ini lebih Dapat peran lebih Dari Coach Pablo Thank you so much waktunya Thank you go Keep working Semoga mimpinya Oh ya mimpinya apa Kalau di basket Coba Mimpinya Pasti Kalo As a team Pasti juara Kalo As a player Pasti Main TeamNAS Maksudnya Bersaing di TeamNAS Kayaknya sih Itu mimpi Goal Mimpi ya Semua sih pasti pengen sih Pake jersey Indonesia So thank you sekali lagi Radit Gue salut banget sih sama lu Bisa jump dari high school ke pro itu gak gampang sama sekali sih Pasti pasti gampang Jadi profesional gimana rasanya Jadi profesional Oh gini rasanya Oh gini rasanya Lagi Apa ya Gua inget banget waktu Lagi Di mall Abis makan Terus ada yang minta foto Oh gini rasanya jadi Ada yang minta foto Ada yang minta foto Kayak Sebelumnya gak pernah Lagi Di tempat umum Tempat umum Dimintai foto Jadi gue profesional Tapi Harus disiplin naik dong Disiplin kayak Semuanya gitu Jaga istirahat Makan semuanya Pasti pasti Soalnya Kita juga disini kan punya apa ya Punya apa tuh namanya Chef Kita punya Ali Gizi juga Jadi Dihitung banget lah ininya Gizinya proteinnya Karbonya Semuanya Ini harus gedean sih nih Harus Ini gak Belum ada isinya we Kalau kata Lester skinny guy gitu Iya bro Ini gimana mau nabrak Arki Wisnu ini Gak bisa ya Belum bisa kayaknya nabrak Arki Wisnu gak segini sih Tapi pasti ada goalnya lah Mau nambah berat badan ya Pasti pasti Makanya off-season ini sih Setelah Indonesian Cup ini Mungkin lebih Fokus di Weight room sama si Martin Martin ya Wah habis sih sama Martin sih Habis Military camp Military camp Tapi asik lah Biar ntar kan Tahun depan kok asik-asik mungkin Jago bisa nabrak-nabrak asing juga Biar gak digertak lagi sama Gelfis Gak ngerti deh Dia gak ngerti juga lu ngomong Thank you Radit Once again sukses Untuk All Indonesian nya Dan juga karir basket nya Selalu gua mendukung Karir lu juga And guys thank you semua Yang sudah nonton Please jangan lupa untuk support Radit Dan juga Dewa United Di All Indonesian And yeah We'll see you guys again next video Bye bye guys Sub indo by broth3rmax